Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mulai terungkap ke permukaan, baik untuk fitur maupun spesifikasi. Samsung memang selalu menghadirkan tablet yang benar-benar menakjubkan. Salah satunya adalah Galaxy Tab S8 Ultra, yang menjadi tablet dengan spesifikasi paling lengkap dari perusahaan. Seperti yang digabarkan bahwa perangkat ini diharapkan akan diluncurkan awal tahun depan. Informasi terkait dengan tablet tunggulan tersebut saat ini telah muncul secara online. Saat ini telah terungkap keseluruhan spesifikasi Galaxy Tab S8 Ultra dan juga menyeroti beberapa fitur baru yang akan diperkenalkan. Samsung saat ini sedang bekerja untuk melangsingkan bezel dari tablet tunggulannya yang akan datang. Terungkap dari sebuah rumor bahwa perangkat ini akan mengusung sebuah teknologi yang cukup jangkik. Teknologi di balik ini adalah Border Reduction Structure atau PRS. Ini merupakan teknologi layar tambah bingkai baru dengan rancangan khusus untuk Galaxy Tab S8 Ultra dan smartphone lainnya. Sesuai dengan bocoran yang ada, Galaxy S22 juga akan menampilkan teknologi BI-EAR S karena baru akan meluncur pada akhir 2022. Selanjutnya sebuah rumor yang berasal dari Never dan Frontron mengatakan bahwa Tab S8 Ultra akan menggunakan BI-EAR S untuk aspek-aspek tertentu dari bezel tablet. Dalam laporan tersebut tidak menyertakan dimensi BI-EAR S. Akan tetapi disebutkan bahwa perangkat ini akan lebih tipis dari bezel tertipis S21 Plus. Bezel tipis yang terbaru dengan Android Display Camera tentunya akan menjadi sebuah tablet yang cukup menarik. Spesifikasi Galaxy Tab S8 Ultra Samsung Galaxy Tab S8 Ultra akan mengusung layar Super AMOLED 14,6 inci yang besar dengan bezel tipis 6,3 mm. Terdapat taktik menyembunyikan kamera selfie dengan resolusi ultra lebar 12MP plus 12MP. Di bawah tenda, tablet terbaru dari Samsung ini akan mengusung seberakan 8 Gen 1 bersama dengan RAM 8, 12, dan 16GB. Dengan penyimpanan masing-masing 128, 256, dan 512GB. Selanjutnya tablet ini akan tersedia dengan Wi-Fi, korektivitas LTE atau VOG, dan baterai berkapasitas 11.200 mAh yang mendukung pengisian cepat 45W. Hal yang sangat luar biasa melihat bahwa Samsung telah mengemas begitu banyak di dalam tablet yang hanya setipis 5,5 mm. Menariknya lagi, S-Pen akan menempat secara magnetis ke bagian belakang, di mana para pengguna juga akan menemukan kamera 13MP bersama dengan kamera ultra lebar 6MP. Galaxy Tab S8 Ultra akan menjalankan Android 12 di luar kotak, dengan One UI 4.1. Ini merupakan iterasi berikutnya dari kulit custom Samsung. Perangkat ini menghadirkan opsi penyesuaian dengan personalisasi baru. Mode Extra Dim yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan mata saat mengurangi tablet di malam hari. Selain itu juga mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan transparansi jendela aplikasi, dan meluncurkan aplikasi dengan mudah dari bilah tugas. Dex untuk tablet memperoleh peningkatan besar dengan Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Mode Portrait Dex akan memungkinkan para pengguna mengkonversi dex dari orientasi landscape ke portrait. Ini juga akan menjadi pertama kalinya tablet Galaxy memperoleh aplikasi Samsung Health khusus. Sampai saat ini Samsung masih belum memberikan informasi apapun mengenai kapan Samsung Galaxy Tab S8 Ultra akan diperkenalkan. Namun melihat berbagai pocoran, perangkat ini dipercaya akan meluncur dalam waktu singkat. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mode Wi-Fi atau varian terendah dirumorkan bakal dijual dengan harga mulai dari 1.469 won atau sekitar 18,9 juta rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.